Yo, halo kawan, selamat datang kembali di channel gua dalam serial Diari Game Dan kita akan lanjut lagi, lanjut game Final Fantasy ini Sebelumnya kita sudah mengalahkan Tiamat di Floating Castle Yang mana berarti kita sudah menyelamatkan, bukan menyelamatkan sih, apa ya Membuat kembali bercahaya, orbs yang keempat Sehingga akhirnya kita berhasil mengembalikan semua cahaya dari orbs yang kita pegang Ada empat totalnya Dan dari Floating Castle juga kita tahu bahwa semua aliran energi dari keempat orbs itu terpusatnya ada di Temple of Vins Sehingga kita ke sana dan dengan menggunakan keempat orbs tersebut kita jadi teleport ke 2000 tahun yang lalu Jadi kita ada di masa lalu sekarang Bukan tanpa alasan juga karena ketika kita ngomong dengan para petapa yang ada di Crescent Lake Itu memang kita disuruh ke sini Karena katanya ada yang mengontrol dari 2000 tahun yang lalu itu Nah kita disuruh ngalahin tuh Si orang yang mengontrol ini Siapa ini orang kurang ajar ini yang bikin rusuh kerjaan kita ya kan Nah ini yang harus kita cari Hal yang kita lakukan berikutnya adalah Kita sudah di Temple of Vins yang 2000 tahun yang lalu Kemudian kita keluar dan ini sekarang kita kayaknya harusnya ke atas nih Gue sambil baca-baca lagi Oke bener Kita ke atas Lanjut lagi ke atas Zombie Dragon Ini kayaknya seinget gue Terakhir kita ngelawan mereka seusah jadi Oh iya tunggu Karena mereka zombie pasti mereka tuh kalah dengan harm Jadi Ah gue gak mau pake yang Oh wait Masih ada gak ya itemnya Ah udah gak ada lagi ya Hmm Oke pake fire 2 aja Terus Ini gak ada itemnya Jadi mungkin pake firenya biasa aja kali Oke Demi lagi cuma 1 kedat Oke tidak masalah Uh nice Seperti memang Ya kalau tipe undead emang kalahnya mau fire ya Harus diinget-inget tuh Sebenernya sih ada Beberapa item yang bisa kita pake Untuk Di dungeon ini ya Karena di dungeon ini Sebenernya kita gak bisa Ngerestore Apa namanya magic power kita MP kita tuh gak bisa Jadi ya persiapan terakhir itu adalah Sebelum Kita masuk kesini Sebelum kita teleport ke 2000 tahun yang lalu gitu Makanya tadinya Gue mau ngelanjutin ini di episode sebelumnya Cuman setelah gue Teliti lagi Dan gue baca-baca lagi Kayaknya harus dibikin episode sendiri Makanya ini Gue bikin episode yang terpisah Gitu Tapi gue udah mau jalan-jalan aja tuh Gue udah mau jelajahin semua kan Tau-tau Wih Tunggu dulu nih Harus dibikin episode sendiri Gak bisa ya nih Kalau misalnya digabung Karena bakal kelaman juga sih Ya jadi Makanya gue bikin episode sendiri Waduh ini zombie-nya pada belum mati Kayaknya gue terlalu meramaikan kali ya Mati gak? Mati Sisa Tiga lagi Kita lihat dari dark Apakah bisa membunuh Kita udah pake Excalibur Masih gak terlalu ini Kerasa sih damage-nya sebenernya Cuman terdapat warna kuning ya Lucu juga Come on Excalibur Ya yang penting mati lah Gak peduli seberapa damage-nya sekarang Yang penting mati dulu Ini mati gak? Enggak Damagenya terlalu kecil sih Ya namanya hero Tidak efektif Karena sudah mati duluan Mungkin karena equip-equip Yang udah kita kasih Ke beberapa karakter kita Kayak udah kita kasih Ada yang pake opal ring Ada yang pake gold ring Tapi intinya jadi Defense dan absorbnya makin gede Sehingga damage musuhnya Jadi mulai berkurang Cuman gue gak tau sih Kalau kena magic-magic itu Uh, XP-nya 2300 coy Gokil Sungguh gokil Dan Vira naik level Tapi masih belum 400 Gak apa-apa Berarti Next-nya adalah Zack dan Nero Mungkin sekitar 2-3 battle lagi Dia akan naik Berdua akan naik Kita akan lanjut Menuju ke lantai berikutnya Apakah yang ada disini Ini kita ke bawah Atau ke kanan Kita ke bawah Ada apa-apa disitu juga Berarti memang Sepertinya ke bawah Gas Di ini dragon Pasti yakin gue 100% yakin Dan gue Agak yakin juga Kalau itu tuh bisa Dikalahkan menggunakan fire Uh, khusus untuk si Nero Kayaknya gak usah Pakai skill fire Kita coba attack bias aja Hmm, kadar masih gak seberapa Tapi Itu one hit loh Empat damage Agak sedikit kalah Tidak saya ya Sejujurnya Nah, kecil damage-nya Berarti kayaknya thunder nih Harus lightning Bukan fire Oke, habis ini kita coba pakai Torch hammer ya Soalnya bisa nge-cast lightning 2 Gue akan lumayan Ayo, dark dan zek Sakit Sakit-sakit-sakit-sakit-sakit Semoga terus Gue baru mau bilang Semoga itu Ke satu karakter doang Tapi ternyata AOE Dan damage-nya sakit Ini yang agak Mengkhawatirkan nih Dari dungeon ini Ini agak mengkhawatirkan ya kan Oke, itu mati gak? 300 tuh Oke, nice Mati Bisa Ya ampun 200 Wah Gila sih Ini gila sih Si dark tuh gak bisa tuh Di heal Pakai heal potion tuh Bocor langsung heal potion kita Kita harus pakai cure 4 itu Mau gak mau Wah, ini nih Ini gak bisa nih Kayak gini nih Ini yang bikin Khawatir kan Ya, untungnya emang gue udah nge-save Pakai house Di Eh, house apa kabin gitu Di Apa? Temple of Vins Jadi Kalaupun gak moper Gak masalah juga sih sebenernya Mati gak? Mati gak lu? Eh, gak sih Karena kan dindingnya juga belum ada kesitu Damn Sakit bener Aduh Anda ini Menyusahkan ya Kita bahkan belum Ketemu boss Boss atau apa gitu Udah kayak gini damage-nya Jangan ngikut-ngikut Evilman dong Evilman itu jahat dia Ini namanya juga evil Sakit dia Bisa nge-nuke 400 Sarees Kita coba pake cure 4 Ke si dark Zek What the hell Goldnya 15 ribu cuy Wow Men Oh men Tapi gold tuh bingung sih sebenernya Gold banyak-banyak buat apa Di game ini Ketika konten yang bisa lu beli Menggunakan gold ini tuh gak banyak Nah kan Ini yang gue bingung Kecuali ini kan Ada item yang harapnya memang 2 juta gitu Harus dibeli Pake gold yang banyak Nah iya baru gitu Saya jajal Ini enggak Kita balikin sampe 350 maybe Yap 400 deh Iya kan Si ini 300 lah Iya Buset Buset Semoga gak game over aja gitu Ini Oke cukup lah maybe Lanjut Itu gak ada apa-apa Maka kita kesini Dan itu ada ruangan lagi What is this? What is this? Mage Mage Untung Wah untung lu udah pake pro ring coy Dia pake root Tuh Oke Ini Oh Ini yang di ice cave ya Iya 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 Ini Wah ini adalah musuh yang paling gue benci Ini Mage dan fighter Dan mereka gak bisa dipake harm lagi Oke Kita coba pake fire aja Atau thunder ya Thunder ya Kita coba pake thunder Sehingga gue bisa pake thunder nih Ini magicnya apa yang enak ya Gue kasih lightning aja deh sih Ke si factor Ngeri-ngeri juga sih Ngeri-ngeri serap juga gue Anjir kecil banget 19 Sial Gatau tuh Tor Semernya ngepek apa enggak ya Miss Bagus Pokoknya kalo kalian mau Otek-otekan Gak mempan sama gue coy Mohon maaf nih Gue udah punya anti-nya Bahkan gue juga punya rebound Jadi ada beberapa karakter gue Yang gak akan kena Mempan tuh Kena poison gitu-gitu Oh Oh iya juga ya Patah Zekvira Manero gak pernah kena poison lagi Cuma dart doang Karena saya kasih rebound Iya 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 Gua baru sadar lagi Mohon maaf nih Gak mempan ya Rup Anda Anda tidak bisa OTK saya lagi Semua karakter saya udah pake pro ring Jadi anti-OTK Eh Useless Anda Oke Gua merasa Ini bahkan aman-aman saja Jadi kalo ketemu mereka Bisa langsung escape Dadah Kamu kena Excalibur Excalibur dari saya Excalibur Bisa dua Easy lah Haha Dadah Dadah Mak Dia lightning tiga rupanya Wah Untung gue kasih rebound ya Ribbon itu kalo gak salah Juga bisa mengurangi Damage elemental Hmm Gila bener-bener Ngefek itu ternyata Ngefek banget Gila loh Lightning tiga loh Bukan Bukan lightning Kaleng-kaleng itu Ini mah belum apa-apa Belum apa-apa Heal potion Duh Abis Ah Kacau Zack Kacau Haduh Haduh Macam mana lah ini Ya kan Oops Oops sorry Ya Mari kita lanjutkan lagi Hmm Cuman 6.000 Dan Zack Neck level Cepet juga ya Lumayan Belum 500 Tapi Ya Semoga Damagenya bertambah Gak yakin sih Belum yakin gue Damagenya bertambah Serius Kita akan masuk ke ruangan ini Dem Phantom Well Stop Time stop Paralyze Oke Yang penting Jangan OTK Eh tapi kan Ini ya Hitam itu Oh Kok semua karakter nih Serius Uuuuh Serem juga nih Come on Come on Come on Come on Come on Come on Ini agak serem nih Ini agak serem nih Jujur aja Ya Dar Gak bisa nyerang lagi Gak apa-apa Zack Iya Zack Come on Zack Hah Niro lagi Duluan Kecil Ayo Zack Tunjukkan bahwa Anda memang bisa menjadi Andalan kita semua Iya kan Mati Dadah Easy ternyata Dia cuma bisa ngestun doang Itu yang bahaya Berapa ke XP dan goldnya Wuh Banyak sekali Satu Mantap Bangsat nih monsternya Emang Kena ngajar ya 45 gold 45 ribu Jangan bilang disuruh ngelawan lagi Oh gak Kira disuruh ngelawan lagi Dah 65 ribu Tapi tetep aja Gue masih bingung Buat apa There is a stone plate on the floor Ada Apa namanya Stone plate itu Ya Tablet Batu tablet Di lantai Dan gue merasakan sesuatu Apakah itu sebuah kejahatan Oh pake rod ya Pake rod Kayak waktu itu The rod to remove the plate from the earth Eh Tidak bisa Eh Eh Tunggu Oh Oke 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 Item paling pertama Yang kita dikasih oleh si Putri Yaitu Loot Yay The stone plate is revealing A stairway Ke bawah Dan kita membuka Ke bawah Yoi Oke Ini kemana nih Kiri apa kanan dulu Atau gimana nih Kiri Oke Hadapin Itu kosong Baik Kemudian Ke atas Di bawah itu ada sesuatu Aduh Bodoh saya ini Jangan jajal gitu lah Disini monsternya susah Jangan bodoh lah Anda ini terlalu nekat memang Harusnya jangan gitu Harusnya jangan gitu dong Malabar Malabar sama diri sendiri Bisa Kita pasti bisa Oke Satu mati Sisa dua Come on Come on Come on Come on Yup Satu mati lagi Sisa satu Oke Easy 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 peasy Aduh Bodoh juga tadi gue ya Kenapa gue pake fire 2 lagi Baiklah Gak apa-apa Baiklah Tidak apa-apa Langsung serang saja Seperti biasa Aduh Viradaranya dipot 300 lagi Agak khawatir gue Bye Uh Nice Hampir 400 sekarang demiknya si Dark Boleh Boleh Ya lumayan lah Excalibur ada menambah Status yang lumayan gede ya Tapi gue baca di Gamefax Katanya itu Senjata kuat Apa Terkuat nomor 2 Berarti ada senjata yang paling kuatnya lagi dong Yee Gue pikir itu Yang paling The best of the best Atau Excalibur Yang mana Gue kayaknya gak pernah dapet deh Di Di Apa namanya Waktu pas gue main versi Gameboy ya Gue sambil heal dulu Kalau iya Wah Berarti gue waktu itu Melewatkan sesuatu yang sangat dewa Sangat dewa Oke Dah Bawah itu bener gak ada kan Oke gak ada Dan gue bodoh Kenapa tadi gue menjajal hal yang harusnya Memang tidak Gue Harus tau gitu Ini Pintu ada masuk Dan kosong lagi Oh no Oh no Gue gak suka Gue gak suka Gue gak suka musuh ini Mending kabur Sumpah Akan Skip aja lah ya Oke Berhasil Dikalahkan Dan Gak bisa kabur Jadi gue tadi ngelawan semua Dan liat udaranya Menjadi ikan Sungguh menyadikan Gue kayak gini Gue gak akan ngeheal si dark Gue akan biarin aja Nanti gue akan pake cure 4 aja Jadi heal akan gue pake Lebih fokus ke zek Atau karakter lainnya Sekarang kita lanjutkan Menuju ke sini lagi Uh Warna hijau Begini Uh Frost dragon Harusnya sih Kalau kita bisa mengalahkan mereka duluan Sebelum Mereka Oh my god Oh my god Bahkan sejak aja Demain cuma segitu Ini kacau sih Kacau Untuk cuma mati satu Sisa dua lagi Ih Tenggol Aduh Kenapa sih harus magic-magic terusan Untuk ada ribbon dong Kalau gak ada ribbon Mati Udah Itu blizzard bisa 200 Kena gitu Aduh Aduh C'mon guys Hup Serah sempat Gak mungkin mati sih Mati gak tuh Masih belum mati Oke baiklah Ini kan seperti ini Di sini juga Lalu ke sini Come on Come on Come on Oke satu mati Kenapa gak ada Tadi 500 gitu Kenapa yang pertama Cuman 170 sesuatu gitu Ini kan jadi Buang-buang waktu Dan menghabiskan Banyak darah Kita Gitu loh Aduh 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 Oke Excalibur Mantap Monsters Perish 6000 gold Oh Jangan bilang buntu Oh iya Sial Ah Bartas jalan kesini Jangan lawan musuh dulu Oke Kalau ini doang gak masalah Kalau ini doang si kecil Masa jangan dragon-dragonen lah Banyak Terlalu banyak Kalau cuman satu sih gak masalah Oke langsung mati Bagus 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 Mantap juga ya Ternyata XP-nya 1000 Parah cuman Cacing itu doang Tunggu Oh gak bener Harus naik atas Eh turun ke bawah tuh ya Hitungannya Aau Erd 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 Sehingga kita membunuh dia Dalam sekali serangan Medi itu ada suara Suara apa namanya Blender Nyokap gue Di luar Jadi mohon maaf Kalau kedengeran Sampai ke rekaman suaranya Suaranya kenceng banget lagi Oke langsung mati Ternyata gak sesusah yang gue kira Dan gue akan nge-healnya nanti aja Kalau Kalau udah deket-deket Ruangan yang Menyeramkan Karena biasanya pasti ada boss Kalau disitu ya kan Teruskan Saja Hup Kita lanjutkan Skip lah Oke Kita lanjut Ternyata ke bawah itu Juga gak ada apa-apa Guna sedikit juga XP nya Lumayan sih Turun ke bawah Itu dia Oh my god Lawan boss dulu ya Waduh Saya tidak lihat Lihat lagi Tunggu Tunggu Dia bisa Dikalahkan dengan Eh tunggu Gue harusnya nge-heal sih Tunggu Tunggu Gue heal Gue masih punya 3 Jadi gak apa-apa Kalau gue heal Oke Bentar-bentar Pake fire dulu aja Oke Let's go 54 Eh kenapa gak pake Fast ya Aduh lupa Kenapa gue malah fire Yaudah Gapapa 170 My God Nes Ah Kenapa tiba-tiba nge-nook sih Gila ini Mati Dah fix Dah kalau Vira mati Dah selesai sih Ah Gila Mana caranya coba kayak gini Gak ada yang bisa nge-heal Canda ya Lagian juga aneh ya Kagak ada item bisa ngidupin karakter udah mati Jadi kalau misalnya karakter yang bisa ngidupin Karakter lain itu mati Yaudah gak bisa dipake itu skillnya Gak lucu ini kayak gini Bunuh aja udah-udah Biar game over Bunuh-bunuh-bunuh Bunuh cepet Yaelah malah mati lagi Mati kan Menyebalkan kayak gini Gak 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 Gue gak mau kayak gini Game over game over Cepet game over Game over udah-udah Game over game over game over Game over Gue akan ngincer game over Terus nanti akan kita balik lagi kesini ya Udah amat Satu dua tiga Oke Kita sudah kembali Ketempat ini lagi Dalam kondisi yang jauh lebih baik Daripada sebelumnya Semoga gak kena nuke aja Let's go Leech What the freak Ini bukan leech Skip Oke Medusa udah beres Sekarang kita coba heal dulu sedikit Kayak si Zack Bahaya sekali Berbahaya sekali Seperti ini Oke Let's go Leech Oke Pertama kita serangan normal Kemudian Menggunakan item White cloth Kemudian Untuk itu Langsung aja gue pake fire 3 Nuk lagi Tuhan Tuhan Ampun Ampun Please jangan ada yang mati dulu Please jangan ada yang mati dulu Please jangan ada yang mati dulu Leech Oke 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 Kita masih bisa Memenangkan Battle ini Kalau kritikal semua Astaga Cuma 6 hit Dan tidak kritikal sama sekali Percuma 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 Ini yang paling Gue gak suka nih Kenapa Ngelawan Ini berarti Kalau kita udah lawan Leech Pasti Udah pasti Akan lawan lagi Si Kari Ngelawan lagi Si Kraken Sama si Tiamat Waduh Sungguh lah Brutal Ini gue pake Fast Daripada V3 Bener dah Bentar Berapa Gede Please Uh Langsung mati gak Yes Langsung mati Thanks God Oke Gue Gue bisa Melakukan Heal Sambil battle Ya kan Anjir Goldnya cuma 1 Goblok Anjir Anjir Bentar Yang akan gue lakukan Gue akan heal Si Nero dulu Kalau si Zack Gue bisa ngeheal Sambil di jalan Ah Mending Ini mah Mending gue Banyakin battle Kali Eh Menang gak sih Kayak gini Oh Salah Oke Gue sampe battle Sampai ngeheal Ini gue skip Skip aja battle Ya Gila Gak nyangka Gue malah nyuruh Malah butuh Battle banyak Supaya Bisa ngeheal Oke Ini yang kayak gini Kayak gini Bakal gue skip aja Ya Karena ini Bakal makan waktu Juga Karena gue juga Bakal cuma heal Heal doang Sambil ngebunuh Ini Skip Uh Darken egg level Apakah damage Nya akan semakin Tinggi Heal 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 Ampun Darah Zizek Itu sangat Memprihatikan Kan Gak tega Gue ngeliatnya Sampai 200 aja deh Sampai hero deh Aduh Ini disini brutal Emang ternyata Jangan ada musuh dulu dong Eh maksudnya Jangan musuh Gede-gede dulu Sini kan Oke Skip ya Sambil ngeheal gue Soalnya Hmm Disitu ada tangga Baunya tuh Disitu ada kari Jadi Saya kebawa dulu Karena tadi saya liat Ada sesuatu disitu Ada ruangan Kita coba bisa jajal Sambil ngeheal dulu Oke Gila Gila Cuma duanya mati dulu Kenapa ngeheal dulu nih Yalah Mati dulu semua Tidak bisa ngeheal 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 pun pake heal Stuff itu cuman 10 17 17 pun udah banyak banget Sebenernya 12 Mentok-mentok 20 Oke kita kebawa dulu Cek Disitu ada dua ruangan Ada item Can't hold anymore Armor Item apa Oh ternyata pro ring Oke Kayaknya gak butuh devil pro ring Ada grey worm Come on Bisa kita pake buat heal Yuk kita coba Liat lagi disini ada apa Oh jangan bilang Itu tembus dari kiri ke kanan Yaudah gak apa-apa sih Sebenernya gak apa-apa juga Karena gue butuh heal Jadi ya Kita skip saja lagi Oh Bukan-bukan Ruangnya beda ternyata Ini apa isinya 26.000 gold Oke Sebenernya sia-sia sih Ngambil gold Karena gak akan ngepake juga Tapi gak apa-apa Sekali aja kita bisa ketemu battle lagi Lumayan Oke Saatnya kita skip Untuk ngeheal lagi Haa Keuangan ini Itu item apa lagi Ntar gue baca Itu isinya adalah Pro ring Baiklah Gak usah diambil juga Dan lagi-lagi gue akan heal Heal-heal-heal terus Wow Vira sampai naik level Bagus 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 Tapi Gak ngaruh juga sih Ke Magic healnya Gak nama gede Karena dia kayak udah Apa Fixed range gitu Gak bisa berubah tergantung Walaupun status karakter kita lebih gede Oke Saatnya heal lagi Selesai Kita coba jalan lagi Di ujung sini Wah Jauh sekali Ada dua tempat Bawah dan kesini Tapi ada ruangan disini Jadi kita jajal dulu Aduh ini cuma dua Bisa ngeheal gak ya Coba kita cek Kalau bisa ngeheal langsung gue skip Aduh 21 hit Udah dicicil healnya Tapi kalau dipukul kayak gitu Jadi gak ngaruh Healnya Gede banget sih Gila lu tau gue butuh 3-4 kali battle Untuk dapet 60 itu Seenaknya mukul Dengan santai 60 damage 50 damage 100 damage Susah healnya Anda liat itu Lama nunggunya ini tau Gila perjuangan banget Ini cuma supaya lebih hemat Hemat sama item Gila 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 Dan ini baru Di tempat yang Elemental kedua Berarti ya Si Kari The Firefin Bagaimana nanti Kalau udah di Yang Tiamat Lebih brutal lagi kan Ada Ada Evil man disitu Kalau dia nongol Ampun gue Ampun bener Oh ternyata Ternyata Jalannya sama Dan isinya Katana Bisa dipakai gak sih Sama si ini Apakah itu ya The best weapon Oh katana ini yang Ini emang gak bisa dipakai Berarti cuma ninja Yang bisa pake tuh Oh my god Kesini Cuma untuk mendapatkan Item yang tidak bisa kita Pakai Gila The best Tapi gak apa-apa Bisa ngeheal Skip lagi ya Buat ngeheal Wuuu Zeknek level lagi Nice Apakah damagenya akan Semakin bertambah Kayaknya gak sih Harus level 30 Feeling gue Kalau belum 30 Masih tetap sama Cuma darahnya Jadi 527 Ya lumayan lah Oke kita kembali ke atas Mudah-mudahan ada battle lagi Ya Saatnya ngeheal Sekarang gantian Nero yang naik level Darahnya naibat dikit Tapi lumayan Nah Zek dari 300 Jadi 230an lagi Ya memang Kalau kena single target Kayak gitu tuh Gimana ini Bukannya ngeheal Makin banyak Malah jadi makin Kacau kita sekarang Nah Dan kita akan Oh masih ada battle lagi Oke Saya ngeheal lagi Semoga bisa Nah Oke Sebelum masuk ke dalam Mari kita heal dulu Tapi kayaknya Lebih baik heal Pake magic aja ya Pake cure 2 Lebih efektif Gue rasa Dan yang akan gue heal Pertama Adalah Zek Gue rasa lebih baik Daripada Sekarang kita pake cure biasa Kepada dark Hmm His anima Disitu baru kita pake item Heal Biasa Kepada Zek Sampai Leap 50 Ya 5 lah 5 heal potion kali Bener-bener cukup Satu lagi Oke Ya nero Satu lah Let's go Kita mohon kari Hup Ya betul kan kari Oke Strateginya akan Sedikit sama Dengan yang sebelum-sebelum Gue akan pake Jangan ini Pake in peace Kemudian Gue akan pake fast kali ini Tapi ke dark Kenapa Karena dark Semenjak gue kasih Excalibur Damagenya jadi jauh Lebih stabil Uh Kritika langsung Sisi Zek Oke Bagus Oke Invisional aktif duluan Semoga tidak Membuat si kari Bisa menyerang kita Dengan lebih santai Maksud gue Maksud gue Serangan dia jadi Miss gitu kan Semoga Dan berharap Pada nero Sekarang Supaya dia bisa Kasih fast ke si dark Kemudian dark Langsung pukul kari Dan ya Mati Harusnya sih langsung mati ya Oke Eh gak sempet fast Mati gak Ah belum mati Oke Untung dia nyerangnya ke dark Gapapa sih kalo dark Gue masih Masih lebih Rela sih Kalo dia serang dark Gue jadi Masih jauh lebih Rela Karena dark itu Darnya kan gede banget ya Jadi kalo gue mau heal Pake Apa namanya Cure 4 Ikhlas gitu loh Karena dia langsung full Kan daripada gue pake heal potion Lebih boros Tuh hampir 300 Langsung mati ya tuh harusnya Yes betul Langsung mati Alhamdulillah Nice 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 Oke 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 Jadi Karena gue pikir Gue bisa menyelesaikan dungeon ini Dalam satu episode Tapi ternyata kayaknya gak bisa Maka gue akan Lanjutin di episode berikutnya Dan gue rasa Gue rasa nih ya Mudah-mudahan sih bener Di episode berikutnya Kita akan Menamatkan Akhirnya ya Menamatkan game ini Jadi Terima kasih Buat siapapun yang menonton Gue jangan ngomong sekarang ya Karena orang juga belum tamat Silahkan menanti Mudah-mudahan Di episode berikutnya Kita bisa menamatkan game ini Dan gue akan pastikan Gue main sampai tamat lah Gitu Mudah-mudahan gak sampai 2 jam lah Gitu Oke Sampai kita bertemu Di episode Berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax